Intro Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variable atau SPL TV Diketahui ada suatu sistem persamaan yaitu 3 dikali X ditambah 2 Dikurangi 2 dikali Y ditambah 3 sama dengan 8 Dan 5 dikali X ditambah 2 ditambah 3 dikali Y ditambah 3 sama dengan 45 Gimana sistem persamaan ini merupakan sistem persamaan linier 2 variable? Karena setiap persamaannya memiliki 2 variable yaitu X dan Y Kita diminta untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan ini Untuk menjawabnya kita dapat menggunakan salah satu dari metode berikut Yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode substitusi eliminasi, dan metode grafik Pada kesempatan kali ini kita akan memilih metode grafik untuk menyelesaikan persamaan tersebut Kita perhatikan Untuk persamaan 3 dikali X ditambah 2 dikurangi 2 dikali Y ditambah 3 sama dengan 8 Kita uraikan 3 dikali X adalah 3X 3 dikali 2 adalah 6 Kemudian negatif 2 dikali Y hasilnya adalah negatif 2Y Negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6 Sama dengan 8 Kita peroleh disini 6 dikurangi 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0 Kita peroleh persamaannya menjadi 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 Lalu untuk persamaan 5 dikali X ditambah 2 Ditambah 3 dikali Y ditambah 3 sama dengan 45 Kita uraikan 5 dikali X adalah 5X 5 dikali 2 adalah 10 3 dikali Y adalah 3Y 3 dikali 3 adalah 9 Sama dengan 45 Kita peroleh 5X ditambah 3Y Ditambah 19 sama dengan 45 Maka 5X ditambah 3Y sama dengan 45 dikurangi 19 Hasilnya adalah 26 Jadi kita peroleh persamaannya menjadi 5X ditambah 3Y sama dengan 26 Sehingga kita peroleh sistem persamaannya menjadi 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 Dan 5X ditambah 3Y sama dengan 26 Kemudian kita akan menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan ini Untuk menggunakan metode grafik Kita harus menggambar kedua garis yang mewakili setiap persamaan ini Lalu untuk membuat garisnya Kita ambil sembarang dua titik yang berada pada masing-masing garis Untuk persamaan 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 Kita ambil X sama dengan 0 Sehingga kita peroleh 0 dikurangi 2Y sama dengan 8 Maka negatif 2Y sama dengan 8 Kita peroleh Y sama dengan 8 dibagi negatif 2 Hasilnya adalah negatif 4 Jadi titiknya adalah 0, negatif 4 Kemudian kita ambil X sama dengan 4 Sehingga kita peroleh 3 dikali 4 dikurangi 2Y sama dengan 8 Kita peroleh 12 dikurangi 2Y sama dengan 8 Maka negatif 2Y sama dengan 8 dikurangi 12 Hasilnya adalah negatif 4 Maka Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2 Hasilnya adalah 2 Jadi titiknya adalah 4,2 Kemudian kita plot kedua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius Yang pertama adalah titik 0, negatif 4 Yang berada di sini Kemudian titik 4,2 berada di sini Lalu kedua titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis seperti ini Kemudian sekarang Kita akan membuat garis yang mewakili persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 26 Untuk X sama dengan 1 Kita peroleh 5 dikali 1 adalah 5 ditambah 3Y sama dengan 26 Kita peroleh 3Y sama dengan 26 dikurangi 5 Hasilnya adalah 21 Maka Y sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7 Jadi titiknya adalah 1,7 Lalu untuk X sama dengan 4 Kita peroleh 5 dikali 4 ditambah 3Y sama dengan 26 Maka 20 ditambah 3Y sama dengan 26 3Y sama dengan 26 dikurangi 20 Hasilnya adalah 6 Sehingga Y sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2 Jadi titiknya adalah 4,2 Sekarang kita plot kedua titik tersebut pada bidang koordinat yang sama Titik 1,7 berada di sini Lalu titik 4,2 berada di sini Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut Dengan suatu garis seperti ini Sehingga kita peroleh titik potong kedua garisnya adalah Titik ini Dimana titik ini memiliki koordinat 4,2 Jadi kita peroleh penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 4,2 Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!